Intro Assalamualaikum, welcome back to our channel Hai semua, apakah berkeluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Jadi di video kali ini aku sudah bawa mangkok, kita mau langsung panen online Udah kangen belum nih, kaya siapa yang kangen sama panen online Kali ini kita mau panen raspberry, sisa-sisa raspberry yang ada di kebun teman-teman Setelah itu kita akan langsung eksekusi, bikin muffin, raspberry muffin atau cupcake lah istilahnya lah ya Jadi kalian jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis Stay tuned guys Oke, are you ready guys? Semoga siap, kalian siap Sebelum ini gelat teman-teman, sekarang saat ini tuh masih jam setengah 4, gak sampai setengah 4 Tapi mataharinya udah mau ngilang tuh, jadi kita mau cepet-cepet aja Let's go Ini WDD, lihat nih Taraaa, Masya Allah lihat Tuh teman-teman, jadi kita mau langsung aja nih ya Kita ambilin, bismillahirrohmanirrohim Duh Kalian kelihatan gak sih? Ini tuh gak banyak teman-teman tuh Rompol kabeh, Rek It's all messed up It's soft Not really that soft, but I don't know why Nih, ini rompol kabeh, Rek Tuh, lihat Oke Iya, coba kita lihat lagi Kita lihat lagi, kita cari lagi teman-teman Ini daripada Mubazir, gak kemakan kan, jadi mending diambilin aja semuanya ini lagi nih Nih Tuh Ini mateng nih Aku gak tau kenapa yang ini tadi rompol-rompol kabeh ngonorek, wele elek Ini udah busuk Coba kita cari lagi Kayaknya yang di sebelah sana itu lumayan banyak teman-teman Kita mau jalan dulu, hati-hati Ini sebenernya sisa-sisanya udah gak banyak sih Tapi daripada gak diambilin Mubazir, jadi ya Dibersihin aja, jadi kita bisa bikin cake Cakey Sebelah sini lumayan banyak nih sayang, lihat sayang Nih Nih, kalian lihat gak sih? Ini sisa yang waktu itu teman-teman Yang sisa-sisa aku ambil waktu itu Tuh kan Lumayan, kita ambilin aja deh Tuh Lumayan ya Lumayan Kita sih kalau cuma dibuat cake kayak gini tuh gak usah terlalu banyak juga gak masalah sih teman-teman Ini lagi Oke Ini udah gak bagus banget loh, tuh, lihat Ini ada lagi Wah Coba Dingin Ya Dingin Ini lihat nih Lumayan coy Tuh Lihat gue dong Hancur semuanya Rompol Kalpere Tuh Ini kalian tahu gak sih teman-teman Ini Harusnya kan Ini kan Apa namanya Autumn ya sayangnya Autumn raspberry Autumn raspberry Berarti tuh seharusnya berbuahnya itu Sekitar bulan Oktoberan Oktober, September Oktober gitu Tapi gak tahu kenapa ini udah bulan Desember Tapi masih ada loh Ya Rezeki nomplok teman-teman Nih, lihat nih Raspberry special Yes Raspberry special buat Bang Daniel Dilihat nih Oh Ini besar-besar saya yang lihat nih Tapi udah Udah jatuh Barusan nih Yang sebelah sini Tuh Mateng-mateng Ini tuh Kayak masih ada yang agak Ping-ping-ping Gimana gitu loh teman-teman Udah gak ada lagi nih Kayaknya nih Udah habis Udah segitu doang ya Gak ada lagi Mana lagi Oh ini Ada satu-satu Gini diambilin juga Gak apa-apa lah ya Aduh-duh-duh-duh-duh Tuh Yak Keren Masa cuma segini coy Oh ini ada lagi Tuh Dapat satu Kan Alhamdulillah Disyukuri Berapapun itu Tetap harus disyukuri ya Oke Ada lagi gak Coba Kita leles-leles dulu Oke Jadi ini sudah selesai teman-teman Udah gak ada lagi Dan sekarang kita mau langsung aja pulang Aku dapetnya segini tuh Lumayan lah ya Alhamdulillah Dan sekarang kita mau langsung pulang Kita langsung eksekusi ini Jadi cake Muffin Muffin Oke Jadi kita langsung aja pulang Let's go Oke teman-teman Jadi kita sudah sampai di dapur Dan sekarang Raspberry-nya sudah aku cuci bersih Dan kita mau langsung aja Eksekusi ini Jadi cake yang super mantep Muffin sih sebenernya Bingung aku manggulnya Nah sekarang itu jam 4 sore Biasanya jam 4 sore tuh Kita makan cake Sambil ngeteh Tapi karena ini agak telat sedikit Tapi gak apa-apa Karena muffin ini tuh cepet banget Kita gak usah pake mixer Kita cukup pake ini aja Di ublek-ublek-ublek Jadi satu Taruh disini Loyang ini Nah Habis itu dipanggang Udah gitu doang Jadi kita mau langsung aja Yuk eksekusi Sekarang kita mau langsung aja Ke bahan-bahan basahnya Teman-teman Nah disini aku punya pisang Ini kalian lihat Pisangnya ini udah mulai Coklat-coklat gitu ya Nah ini mau kita langsung aja Masukin ke Mengkok Sekarang kita mau Hancurin ini Setelah pisangnya Lumayan hancur kayak gini Jadi aku gak mau bikin Sampai halus banget Teman-teman Karena aku kepengen Ada tekstur pisangnya Sedikit-sedikit gini Nah aku mau langsung aja Masukin Gula pasir Vanilla essence Telur Minyak goreng Kita mau aduk ini Kayak gini aja Oke jadi ini sudah selesai Teman-teman Kita gak perlu Mengkocok Sampai bener-bener Mengembang Cukup sampai Tercampur rata aja Dan setelah ini Kita mau langsung aja Sisiin dulu Nah di mangkok ini Aku mau langsung aja Campur bahan-bahan keringnya Disini aku punya Tepung terigu Bubuk kayu manis Baking powder Baking soda Garam Dan ini akan kita ayak dulu Setelah semua tercampur Rata seperti ini Kita mau langsung aja Masukin Bahan Basahnya Setelah tercampur Setelah tercampur Seperti ini Kita mau langsung aja Masukin Coklat Ini opsional Raspberry Kita mau langsung aja Campur aja Semuanya jadi satu Teman-teman Ini sudah selesai Dan ini siap Untuk dicetak Ini baunya Sudah mantep Sekali Dan disini Aku sudah siapkan Loyang Yang aku kasih Ini baking paper Ya teman-teman Langsung aja Kita cetak Ini lumayan Gede-gede ya Ukurannya Sayangnya Aku gak punya Ini nih Kalau kalian punya Apa kayak Ice cream scoop Yang bisa di Ada Ada Apa Kayak ada Springnya gitu Itu lebih bagus Teman-teman Kalau aku gak punya Jadinya Kalau ice cream Scoop punya kita Itu gak ada Springnya Jadi kita Giniin aja lah ya Aku gak tau Ini jadinya berapa Karena biasanya Aku tuh Bikinnya tuh Yang lumayan Yang sedengan gitu Gak terlalu gede Teman-teman Biasanya Kalau yang sedang-sedang Gitu ukuran sedang Biasanya itu Jadinya 12 biji Satu Satu resep Kayak gini Gampang banget sih Bikinnya Aku sering banget Bikin nih Tapi kalau yang Gede-gede gini Mungkin kayaknya Sembilan Udah Udah penuh Kayaknya Kita lihat aja ya Kira-kira Jadinya berapa nih Ini teman-teman By the way Kalian Kalau misalkan Gak ada raspberry Misalkan kalian Adanya cuma Pisang aja Juga enak Terus Kalau misalkan Teman-teman punya Kayak buah-buahan Lainnya gitu Bisa mungkin Dimodifikasi ya Jadi gak harus Pake Pake raspberry Teman-teman Kalian mungkin Bisa pake Strawberry Pokoknya Anything Teman-teman Jadi jangan lupa Kita tap-tap Teman-teman Biar udaranya Yang di dalam itu Keluar Nah ini Siap untuk Dipanggang Dan ini Akan kita Panggang Di suhu Sekitar 180-185 Derajat Celcius Selama kurang lebih Sekitar 18-20 menit Nanti kita Akan cek aja Pake tusuk gigi Wah Tada Ini udah mateng Ini kok cantik banget ya Tapi Ini harusnya Kita harus nungguin Lumayan dingin Tapi Karena Dua priaku Dua lelaki Udah nungguin Dan ini sudah ada Teh teman-teman Dan Mau gak mau Kita harus Buru-buru Kita taruh di Piring Sebelah sini Ya Kalau enggak Nanti para pria Bakalan nangis Nanti Kok lama banget Gitu ya Gak mateng-mateng Oke Satu Nah Ini Aku mau kasihin Ke para pria Dulu ya Teman-teman Biar gak Banyakan omong Nanti Nah setelah itu Kita akan Cicipin bareng-bareng Oke Sekarang kita Mau lihat Teman-teman Ini sayangnya Karena ini masih Bener-bener Panas banget Biasanya itu Masih kayak ada Lengket-lengketnya Sedikit gini Tuh Tapi biasanya Kalau udah dingin Ini gak bakalan Lengket kayak gini Teman-teman Tapi karena Aku udah keburu Dan ini udah Keburu Gelap Jadinya kita Mau buka aja ya Bentar Dalamnya kayak Apa sih Kita lihat Waduh Lihat nih Ini moist banget sih Ini kayak lembut banget Teman-teman Coklatnya meleleh Di dalam Terus Rasberinya tuh Kayak dimana-mana Ada raspberry juga Lihat nih Ini lembut banget Tuh Coba Gak kita Mau coba dulu Ini coklatnya meleleh Banget sih Bentar Strawberry Eh kok strawberry Raspberry Maksudnya Kita mau makan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini kalian lihat gak sih Itu asapnya itu Masih kayak keluar banget gitu Asap Kayak orang rokok gitu ya Hmm Hmm Stroberinya Eh kok strawberry lagi Raspberrynya seger banget Ini coklatnya Lihat nih Coklat Hmm Ini sih masih Puan Nas banget Ini biasanya Aku tuh kayak Diemin dulu lah Pokoknya sampai Ya gak Sampai Sampai 100% Dingin itu Enggak sih Cuman yang 30 menitan gitu Teman-teman Tapi aku udah gak sabar sih Oh Enak Sambil ngeteh Minum teh gini Seruput Hmm Enak tenan Hmm Bang Daniel udah ngiler Bang ya Banget ya Oke teman-teman Jadi berhubung Kita mau ngeteh Dan ngekek bareng Jadi aku harus pamit undur diri dulu Jangan lupa kalian cek resep lengkapnya Ada di description box Jangan lupa dicoba resepnya Buat keluarga kalian semua di rumah Jika kalian semua gak punya oven di rumah Gak punya mixer Gak apa-apa Karena memang gak pake mixer Kalau memang kalian gak punya oven Kalian mungkin bisa kukus aja Kalian coba dimodifikasi sedikit teman-teman Jadi semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semua di rumah Ketemu lagi di vlog kita berikutnya Thank you so much for watching See you next time Bye Makan dulu ya Dadah